Pada bulan November 2023, Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami inflasi sebesar 0,17%. Inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini, salah satunya dipicu naiknya harga beras. Kepala Badan Pusat Statistik Sampit, Edi Surahman mengatakan, sepanjang tahun 2023 komoditas beras setiap bulannya mengalami kenaikan harga. Kondisi itu membuatnya selalu menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sampit. Inflasi yang terjadi pada peringatan hari-hari besar, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru, menjadi siklus tahunan. Pada momen akhir tahun 2023 ini, inflasi di Sampit cenderung stabil dengan angka yang relatif rendah. Inflasi biasanya di menjelang Natal itu kita menalami kenaikan ya, termasuk bahan pokok. Kemudian ini kan hal yang biasa sebenarnya ya, terjadi siklus tahunan lah, siklus setiap hari besar keagaman. Bisa kira kalau melihat tren yang ada sekarang ini, seperti yang saya sampaikan di dalam tadi, saya kira tidak akan melonjakan inflasi yang terlalu tinggi lah. Karena siklus kecil luar setahun ini stabil, stabil sekali gitu. Kalau di komoditas beras ini, di tahun 2023 ini memang unik ya. Setiap bulan itu, hampir setiap bulan ya mengalami kenaikan harga ya, kecuali di Juli dan Agustus ya. Kalau yang tidak masuk dalam top ten handil inflasi gitu, komoditas yang pengaruhi inflasi. Tapi dalam bulan yang lain, sepanjang 2023 ini beras selalu mengalami kenaikan harga. Meski inflasi relatif stabil, pemerintah kabupaten diingatkan untuk tetap menjaga kestabilan harga terutama bahan pokok. Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.